Intro Angkatan bersenjata Rusia sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pasukan lawannya untuk bisa menghirup udara bebas. Bagaimana tidak, serangan bertubi-tubi terus dilayangkan militer Rusia setiap harinya di medan pertempuran. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial telegram pada Kamis 10 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut, pengintai dari kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan dua kendaraan tempur lapis baja, angkatan bersenjata Ukraina yang awaknya mencoba menyemunjikan mereka di tengah hutan di wilayah Kharkov. Setelah menganalisis data intelijen, diambil keputusan untuk menembaki kedua kendaraan tempur lapis baja Ukraina. Alhasil target dihancurkan menggunakan drone FPV, seperti yang terlihat dalam rekaman. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!